Sejumlah warga yang berada di Nagari Jamba, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, terpaksa dievakuasi ke tempat yang lebih aman akibat banjir yang terjadi di daerah tersebut pada Kamis malam. Banjir merendam puluhan rumah warga akibat meluapnya sebuah sungai yang berada di daerah tersebut. Selain merendam rumah, banjir juga sempat mengganggu akses lalu lintas. Sementara itu untuk mengevakuasi warga yang diantaranya merupakan anak-anak dan orang tua, BPBD Pasaman menerjunkan sejumlah petugas dan satu buah perahu karet. BPBD Pasaman menyebut selain di Kecamatan Lubuk Sikaping, bencana banjir juga terjadi di Kecamatan Bonjol, Simpati, Panti, dan Tigo Negari. BPBD Pasaman pun masih melakukan pendataan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh kejadian ini. Kita fokus kepada penyelamatan perban yang terdampak banjir. Secara umum Pak, daerah satu di Kecamatan Pasaman, gimana-mana setelah terjadi banjir pada malam ini? Cukup banyak, yang pertama di Jambak Lubuk Sikaping ini, kemudian di Simpati, kemudian ada lagi katanya di daerah Bonjol. Di Jambak ini mungkin ada 80 rumah per rumah kejadiannya. Kejadiannya sekitar jam berapa tadi? Jam 10. Dari Kabupaten Pasaman, Ega Satria, Padang TV